Kuda besi jilid tujuh. Setelah mengangkat tubuh, kun hiap ke atas, koan sem yang tertawa mengekeh, heh, heh, budak busuk, sebenarnya aku berhutang sebuah budi kepadamu. Kalau tadi engkau mendengarkan perintahku, aku berhutang budi lagi hingga dua kali. Budak busuk, aku orang si koan sebenarnya berhutang budi dua kali kepadamu, seumur hidup boleh dikata engkau pasti menikmati keenakan. Tetapi karena engkau berani menghianati aku, maka hutang budi kepadamu pun sudah himpas. Kalau ku bantingmu engkau bakal jadi apa? Aku akan jadi apa seru kun hiap gugup. Koan sem yang tertawa, engkau pasti hancur lebur terkena tenaga sem yang CMG. Begitu tiba di tanah, engkau pasti akan jadi gumpalan darah. Mendengar itu, menggigilah kun hiap. Dia tak berani bicara lagi. Dia hanya merasa kalau tangan koan sem yang mulai melayang ke bawah dan tubuhnya pun mulai berayun ke tanah. Dalam saat dua yang berbahaya itu, tiba dua Tianto Asyocya berseru keras, tunggu. Kun hiap rasakan luncuran tubuhnya pun tiba dua berhenti. Ketika membuka mata, dia hanya terpisah setengah meter dari tanah. Bukankah tujuanmu hendak menghendaki kuda besi itu seru Tianto Asyocya? Tentu saja, sahut koan sem yang, aku lebih suka enak dua tinggal di pulau Mohuntu, tetapi berada di sini dan menderita hinaan dari seorang budak kecil, apalagi kalau bukan karena kuda besi itu. Tianto Asyocya tertawa dingin, ku rasa engkau pun tak mungkin dapat mengumpulkan kedelapan kuda besi itu. Lepaskan dia nanti akan ku berimu. Kasih aku dulu baru nanti ku letakkan dia dengan baik dua, seru koan sem yang. Tianto Asyocya merogoh ke dalam baju dan terus melemparkan sebuah mainan kuda besi sebesar kepalan tangan. Koan sem yang menyambutinya. Sejenak memeriksa, dia tertawa panjang dan terus meletakkan tubuh Kun Hiap. Dia bersuit panjang. Seekor keledai lari menghampiri sekali ayunkan tubuh, koan sem yang hinggap di punggung keledai. Binatang itu pun segera mencongklang dan dalam beberapa saat sudah lenyap dari pandang mata. Setelah tokoh aneh itu pergi barulah Kun Hiap dapat bernapas longgar. Didengarnya Tianto Asyocya berkata, eh, bagaimana engkau? Dengan tersipu, sipu malu Kun Hiap Pak menyahut, terima kasih atas pertolongan Gong Hu Jin. Aku menyesal sekali karena engkau harus kehilangan sebuah kuda besi. Sebenarnya aku juga punya sebuah tetapi sayang sudah ku berikan orang. Kalau tidak, tentu akan ku haturkan kepadamu, Gong Hu Jin. Tianto Asyocya terbeliat. Engkau juga punya satu? Tak mungkin. Dari mana engkau mendapatkannya? Tanda petik. Koan sem yang pernah mengundang beberapa tokoh silap ternama untuk berkumpul di istana tua. Di istana itu telah timbul bermacam kejadian yang aneh sehingga Lui Toa Gui dari marga Lui sampai mati. Kuda besi yang ku miliki itu ku dapatkan dari tangan Lui Chung Chu itu. Tianto Asyocya kembali tertegun. Berulang kali seri wajahnya berubah-ubah dan akhirnya berseru gugup, siapa saja yang diundang koan sem yang. Antara lain siluman cantik pek inging dari gunung Taisan. Naga sakti Nye Ohwat ketua partai Hoa San Pei itu, kau cu ketua partai agama Tian Sim Kau dari gunung Bu Isan. Kera sakti Tian San Lopir Lai. Setiap Kun Hiap menyebut sebuah nama tentulah, wajah Tianto Asyocya menjadi suram dan makin suram. Sebenarnya kalau dinilai dari ilmu kepandayan, seharusnya Tian Toa Asyocya tidak di bawah tokoh dua yang dikatakan Kun Hiap itu. Seharusnya Tian Toa Asyocya tenang dua saja. Kalau wajah mukanya sampai berubah, tentulah ada sebabnya. Gong Hu Jin, apakah engkau tak enak badan tegur Kun Hiap? Uh, apakah beberapa tokoh itu saja balas Tianto Asyocya? Masih ada seorang lagi. Dengan memaksakan tertawa, Tianto Asyocya berseru menukas, bukankah? Ketua partai Cheng Xia Pei Tian Golo Jin ya, benar, kiranya engkau sudah tahu sendiri. Ternyata apa yang telah dialami Kun Hiap selama tersesat masuk ke dalam istana tua hingga akhirnya bertemu si darah Huyian, telah diceritakan si darah kepada Tio Ajinya atau Tianto Asyocya itu. Hektometer, kiranya dia sudah mendengar semua. Sungguh tak gampang, Tianto Asyocya berkata seorang diri. Siapa yang mendengar semua tanya Kun Hiap. Cepat dua Tianto Asyocya mengalihkan persoalan, ah, tak apa dua. Engkau berikan siapa kuda besi itu? Mendengar itu diam dua Kun Hiap bingung. Kalau dia berterus terang mengatakan kuda besi itu dia berikan kepada Tian Hui Giok, dalam kedudukannya sebagai saudara yang tertua kemungkinan Tianto Asyocya akan meminta benda itu dari tangan Tian Hui Giok. Kun Hiap mendapat kesan betapa sayangnya Hui Giok akan mainan kuda besi itu. Haruskah dia mengatakan terus terang kepada Tianto Asyocya? Melihat Kun Hiap bersangsi, Tianto Asyocya tak mendesak lagi, kalau engkau tak mau mengatakan, tak apalah. Tetapi, jangan engkau bilang kepada orang lain juga. Ingat, sekali orang mendengar hai itu, orang yang engkau beri kuda besi itu tentu akan terancam bahaya maut. Kun Hiap terkejut sekali, apa? Mengandung bahaya maut. Apakah engkau tak tahu bagaimana koan Sam yang mati-matian mengejar benda itu dari tanganku? Dan aku berani mengatakan bahwa dalam pertemuan di istana tua itu tentu muncul seorang tokoh yang misterus. Benar, teriak Kun Hiap serempak, setelah Lui To Agui mati, kerasakti Lopithai juga meninggal. Dan masih terdapat seorang yang misterius, mukanya mengenakan kain kerudung. Tanda petik. Tiba dua Tianto Asyocya menerkam lengan Kun Hiap, orang, berkerudung. Bagaimana bentuk wajah orang misterius itu? Kun Hiap meringis kesakitan karena diterkam Tianto Asyocya, lepaskan dulu. Karena mukanya ditutup kain kerudung, bagaimana aku bisa melihatnya? Karena gugup, pertanyaan Tianto Asyocya tadi sampai ngawur. Cepat dia berganti pertanyaan, bagaimana perawahkannya? Hampir sama dengan kerasakti Lopithai, jawab Kun Hiap. Dengan suara agak gemetar berkatalah Tianto Asyocya, engkau melihatnya. Malah aku berdebat dengan dia, seru Kun Hiap. Tianto Asyocya memandang Kun Hiap beberapa kali dan bertanya, Engkau, tidak takut. Melihat Tianto Asyocya begitu gentar, Kun Hiap menduga tentulah tokoh misterius itu seorang yang luar biasa, katanya, aku tak tahu siapa dia, mengapa aku harus takut. Tianto Asyocya menghela nafas. Selanjutnya janganlah engkau mengatakan diri orang misterius itu kepada orang lain, tahu tidak katanya pula. Melihat Tianto Asyocya memesannya begitu serus, Kun Hiap menduga tentu ada apa-apanya dalam soal itu. Dia pun hanya mengiakan saja. Oh, ya, aku lupa bertanya, apa keperluanmu datang kemarin tanya Tianto Asyocya. Aku hendak bertemu biaukoh, kata Kun Hiap. Perlu apa engkau hendak menemui mamaku? Kun Hiap tertawa masam, aku hendak menanyakan seseorang kepada beliau. Kalau begitu mengapa engkau tak pergi ke tempat mama, melainkan mondar-mandir di lembah ini tegur Tianto Asyocya. Aku sudah menemui beliau, tetapi bicara yang jelas, jangan pelegak-peleguk seperti itu, beritakan Tianto Asyocya. Kun Hiap menghela nafas panjang, Sam Syocya telah tertimpa malap takah. Biaukoh dan Ji Syocya sedang mencari jenazahnya. Tianto Asyocya meraung keras dan menampar muka Kun Hiap. Sebelum tamparan tiba, anginnya sudah melanda sehingga membuat Kun Hiap sempoyongan dan jatuh ke samping. Memang dia tak terkena tamparan itu, tetapi karena Tianto Asyocya terlalu besar menggunakan tenaga hingga anginnya menampar Kun Hiap jatuh. Engkau berani menghina Sam Sumo Aiku serunya. Sambil berbangkit, Kun Hiap menyatakan, ya, memang sungguh begitu. Tianto Asyocya tertegun seperti patung, kalau begitu, koan Sam yang itu hanya mencelakai Sam Sumo Aiku ia menegas. Mulut Kun Hiap berkomat kamit tetapi tak berani menceritakan apa yang terjadi di perjalanan. Tianto Asyocya kerutkan alis, ah, tak mungkin. Dia masih dapat bertahan selama tiga hari. Mengapa di tengah perjalanan sampai meninggal? Mungkin tubuhnya lemah sehingga tak kuat bertahan, kata Kun Hiap menyelidik. Kentut dan Pratianto Asyocya, dia paling disayang kedua orang tuaku. Begitu dia lahir, ayah terus berkelana ke delapan penjuru untuk mencarikan daun obat yang istimewa hasyotnya. Dengan dayam dua obat itu tubuh Sam Sumo Aisi yang malam direndam sehingga tulang dan urat-uratnya mungkin tiada manusia di dunia yang mampu menandingi. Sekalipun dia terkena pancaran tenaga Sam yang cinggi tetapi dia tentu masih kuat bertahan tiga hari. Pula andai kata dia diserang orang lain lagi, tak mungkin dia akan mati. Kalau-kalau jatuh dari kuda tanya Kun Hiap dengan berbisik, juga takkan mati apa? Dia jatuh dari kuda teriak Tianto Asyocya. Tidak, tidak Kun Hiap gopoh berseru. Dan dia hanya mengatakan tidak, tanpa ada lanjutannya. Memang dia sedang dilanda kecurigaan mengenai peristiwa huian jatuh dari kuda itu. Untung saat itu Tianto Asyocya tidak memperhatikannya melainkan berkeliaran memandang Kian kemari seraya berseru, mengapa belum kembali? Mengapa belum kembali? Aku tahu kemana mereka menuju. Gong Hu Jin, bagaimana kalau kuantarkan engkau ke sana? Sialan, gerutu Tianto Asyocya, mengapa tadi-tadi tidak bilang sehingga membuat aku hampir mati ke labakan? Hayo, lekas, ia terus menarik lengan baju Kun Hiap dan terus dibawa lari. Kun Hiap rasakan kakinya seperti tak menginjak tanah. Dalam beberapa kejap saja dia sudah lari sejauh 4.50 li. Walaupun masih jauh tetapi di sebelah muka tampak seseorang tengah berdiri tegak di bawah sebatang pohon. Dan orang itu tak lain adalah Biao Koh. Tianto Asyocya hentikan larinya tepat di hadapan mamanya, Ma, Sembo Ai, sebelum melanjutkan sudah cepat dua dia beralih, Ma, engkau kenapa? Ternyata saat itu wajah Biao Koh pucat lesi dan tegak seperti patung. Matanya tak berkedip. Walaupun diulang sampai beberapa kali oleh Tianto Asyocya, tetap mamanya tak menyaut. Ini bagaimana toh? Ini bagaimana toh seru Tianto Asyocya seperti mau menangis. Beliau terlalu bersedih, belum selesai Kun Hiap menghibur tiba dua Biao Koh. Sudah berteriak, Semah tau tidak mati, mengapa aku bersedih? Suaranya melengking keras dan sikapnya seperti orang kalap sehingga membuat Tianto Asyocya dan Kun Hiap melonjak kaget, Kun Hiap tertegun. Dia tak tahu apa yang dimaksudkan Biao Koh. Tianto Asyocya menghela nafas panjang, katanya, Ma, kalau Sem Moai tak kena apa dua, itu sungguh mengembirakan sekali. Kalau tidak begitu, bukankah aku telah melakukan kesalahan besar karena melepaskan Koan Sem Yang? Memang watak Tianto Asyocya itu berangasan. Walaupun masih belum jelas, tetapi dia terus menuduh kalau Koan Sem Yang lah yang menjadi penyebab fari kematian Sem Moainya. Biao Koh tidak menjawab melainkan tertawa nyaring. Hal itu membuat Tianto Asyocya tertegun dan sesaat kemudian ia merasa ada sesuatu yang tak beres dalam persoalan itu. To Achi, To Achi, lekas kemari tiba dua dari arah belakang terdengar orang memanggil. Tianto Asyocya terkejut dari serentak berpaling ke belakang. Dilihatnya seseorang. Pengah berusaha merangkak bangun dari gerumbul rumput. Bahunya berlumuran darah, separoh pakaiannya telah robek dan rambutnya kalang kabut. Dia bukan lain adalah Tianto Asyocya. Jimuai, apa engkau terluka teriak Tianto Asyocya kaget. To Achi, jangan keras dua, kemarilah aku hendak bicara dengan engkau, kata Tianto Asyocya yang terhuyung-huyung dan menggelandot pada pohon. Tianto Asyocya memandang Hoa Giyok lalu memandang mamahnya, Biao Koh. Dengan sikap ragu dua, perlahan-lahan dia menghampiri ke tempat Hoa Giyok. Saat itu Kun Hiap juga tak tahu apa yang telah terjadi. Jimuai, bagaimana engkau tanya Tianto Asyocya setelah berada di muka Hoa Giyok? Hoa Giyok tertawa getir lalu mengisarkan bahu kirinya, To Achi, lihatlah. Ketika Tianto Asyocya memandang dengan seksama, tampak bahu kiri adiknya itu terdapat lima gurat bekas luka berdarah yang cukup dalam panjangnya hampir tahun 2020-an senti. Guratan luka itu dari bahu menyusur ke dada, darahnya masih mengucur. Seketika berubahlah wajah Tianto Asyocya. Jelas luka Hoa Giyok itu dikarenakan terkena cengkeraman ilmu keluarga Tianyok Nihiyat Hun Jiao atau cakar arwah berdarah. Setapa siapa yang melakukan itu teriak Tianto Asyocya. Dengan menangis Tianto Asyocya menyahut, To Achi, kalau aku tak cepat menghindar, aku tentu sudah mati di tangan mama dan tak dapat bertemu dengan engkau lagi. Tianto Asyocya terkejut sekali, Jimuai, walaupun tidak begitu sayang kepadamu tetapi mama tentu tak nanti akan turun tangan begitu ganas kepadamu. Hui Giyok menangis terus, lihatlah luka pada bahu kumi, aku, aku. Tianto Asyocya menghela nafas, apa yang sebenarnya terjadi dengan Semuai? Hui Giyok gemetar menerima pertanyaan itu, Semuai meninggal, mama memaksa aku supaya menunjukkan tempat jenazahnya. Sebenarnya jenazah. Semuai ku taruh dalam lobang sebuah pohon tua. Tetapi sampai di sana, ternyata sudah tak ada. Tiba dua mama marah sekali. Tanda petik. Tianto Asyocya tengah kerutkan kening menimang atau tiba dua Biyokoh memanggilnya, Toa Ah tahu. Ya, aku datang ma, seru Tianto Asyocya. Mendengar nada panggilan mamanya tenang seperti biasa, diam dua ia gembira dan buru dua lari menghampiri. Tampak Biyokoh tertegun beberapa saat lalu menghela nafas panjang. Dia tak bicara apa dua. Kun Hiap memandang wanita itu. Dilihatnya wajah Biyokoh lusuh sekali, semangatnya layu. Tetapi bagaimanapun lebih mending dari sikapnya yang tadi ialah begitu dingin dalam dua Kun Hiap yang merasa menjadi gara dua atas kematian Hewian, diam dua menghela nafas longgar dalam hati. Ketika dia hendak menghampiri ke tempat Biyokoh, tiba dua dari arah belakang Hwi Giyok berseru pelahan. Ken Kongcu, kemarilah. Kun Hiap menurut. Hwi Giyok menatapnya dengan pandang geram dua sedih, Apakah engkau tak mau segera memanggu aku? Saat itu Kun Hiap berada pada jarak yang dekat. Melihat bahu kiri si nona tak tertutup baju, hatinya mendebar keras sehingga dia gugup, ini, aku. Tanda petik. Hwi Giyok menghela nafas pelahan dan berbisik, demi menyelamatkan engkau, aku sampai dicakar maka begini rupa. Apakah engkau tak mau membalutkan lukaku? Kun Hiap gelagapan dan cepat menyahut, baik, akan ku balut dulu lukamu baru nanti kita bicara lagi. Dia segera merobek ujung bajunya terus membalut lukah Hwi Giyok. Hatinya berdentam-dentam keras sehingga dia tak dapat menangkap pembicaraan antara Biao Koh dengan Tian Toa Shochia. Beberapa saat setelah puterinya yang pertama itu datang barulah Biao Koh membuka mulut, Toa Ah Tau, Ji Ah Tau dialah yang melakukannya. Ya, dialah yang melakukannya. Kata dua itu diucapkan dengan penuh kedukaan dan keharuan. Dia melakukan apa saja, matanya Tian Toa Shochia yang tak mengerti. Biao Koh mengangkat muka dan memandang ke arah tempat Hwi Giyok. Begitu. Melihat Kun Hiap tengah membalut Lui Giyok, wajah wanita itu segera menampilkan sikap muak. Serunya, apa engkau tak ingat lagi? Waktu engkau kecil, engkau memperlakukan adikmu baik sekali. Tetapi Ji Ah Tau tidak demikian. Setiap mendapat benda, mainan baru, tentu ku berikan kepada Sam Moaimu. Memang aku lebih sayang kepada Sam Moaimu. Ji Ah Tau hendak merebut barang kepunyaan Sam Moaimu, aku selalu membelas Sam Moaimu. Sering kali dengan geram Ji Ah Tau mengatakan kalau hendak membunuh adiknya. Sekarang ya sekarang, akhirnya dia melakukannya juga. Mendengar itu Tian Toa Shochia mengucurkan keringat dingin. Setelah beberapa saat tertegun, dia berkata, Ma, mungkin engkau salah duga. Itu penestiwa pada waktu kanak dua, Ji Moai sangat penurut. Masa dia akan melakukan hal sedemikian? Kalau sampai Sam Moai menderita bencana, tentulah dikarenakan tenaga tolak dari Sam Yang Chin Gikoan Sam Yang. Pelahan-lahan biaukoh gelengkan kepala, umumnya, engkau tak tahu. Karena engkau sudah lama meninggalkan kami, engkau hanya tahu kalau Ji Moaimu itu sangat lembut dan penurut. Tetapi engkau tak tahu isi hatinya. Dalam dunia ini ada dua orang yang paling dibencinya. Kesatu, Sam Moaimu. Dan kedua adalah aku. Sekarang dia bersaing dengan Sam Moaimu, sudah tentu dia mencari kesempatan untuk mengerjai, membunuh Sam Moaimu. Waktu mengucapkan kata dua yang terakhir, tubuh biaukoh gemetar. Dia tahu kalau puteri yang paling dicintainya sudah meninggal dan yang membunuh adalah puterinya yang lain. Biaukoh merupakah tokoh wanita yang hebat sekali dalam dunia persilatan. Tetapi menghadapi penestiwa yang sedemikian menghancurkan hatinya, dia seperti kehilangan faham. Saat itu luka Tian Hui Diok sudah dibalut kunhiap. Dia mengangkat kepala dan berseru nyaring kepada Tian Toa Shochia, Toa Chi, Mama tentu mengatakan kalau aku yang membunuh Sam Moaimu, bukankah begitu? Sebelum Tian Toa Shochia menyahut, biaukoh sudah berseru bengis, tutup mulutmu. Mulai saat ini engkau bukan anakku lagi. Engkau pun jangan mengaku aku Mama lagi. Seketika wajah Tian Hui Diok berubah tetapi dia tak membantah. Dan setelah melampiaskan kemarahannya itu, biaukoh kelihatan letih sekali. Tangan kanannya memegang bahu Tian Toa Shochia dan pelahan-lahan dia berputar tubuh. Biaukoh ciam pual, Aku, tiba dua kunhiap berteriak. Tetapi secepat itu Hui Diok sudah menarik lengan baju kunhiap dan berbisik. Ken Kongcu, karena hal ini sudah begini, tak perlu engkau berbanyak bicara lagi. Semuanya biayarlah aku yang menanggung sendiri. Melihat nona itu bercucuran air mata dengan sikap yang kasihan sekali, tergeraklah hati kunhiap, ah, mana bisa serunya. Bisa atau tidak bisa toh sudah begini, bukankah engkau hendak bertanya tentang ayahmu? Kurasa Mama tentu akan mau memberi keterangan kepadamu, kata Hui Diok. Lalu engkau tanya kunhiap. Akan kutunggu engkau di sini. Sesudah menemui Mama engkau terus datang lagi kemari, kata Hui Diok. Kunhiap percaya, karena menutupi kesalahannya, kunhiap, Hui Diok mau mempertanggungjawabkan semua kesalahan itu. Mau tak mau tersentuhlah hati kunhiap dan dia tak tega meninggalkan nona itu seorang diri. Tetapi kedatangannya kesitu tak lain adalah hendak menanyakan diri Ken Jit Cui kepada Biao Koh. Apakah dia hendak melepaskan tujuannya itu hanya karena tak tega meninggalkan Hui Diok? Tiba dua Biao Koh yang sudah berjalan beberapa, berpaling dan berseru. Ken Kong Chu, aku hendak berkata sedikit kepadamu. Tuh Mama memanggilmu, lekas engkau kesana, desak Hui Diok, kalau teringat pada Papamu dan Mama sampai memberikan sesuatu kepadamu, jangan sekali-kali engkau menolak, mengerti? Kunhiap mengangguk dan terus menuju ke tempat Biao Koh. Biao Koh menyambut kedatangan Kunhiap dengan menjabat tangan anak muda itu dan menghela nafas. Ah, kalau aku mempunyai seorang anak laki itu lebih baik. Apakah anak perempuan tidak sama tuh Kastianto Asyotia? Anak perempuan kurang lapang dada. Meskipun dengan Tachi dan adik, tetap tak mau mengalah. Tetapi anak laki tidak begitu. Biao Koh geleng dua kepala dan melanjutkan berjalan. Lima-enam langkah, dia baru berkata lagi, Ken Kong Chu, aku dengan ayahmu. Koma bersahabat baik. Ada sedikit hal yang perlu ku sampaikan kepadamu. Ketiga anak perempuanku itu, yang besar memang berwatak keras tetapi jujur dan terus terang. Dia bukan wanita jahat. Kutahu hal itu, Sahut Kunhiap, waktu aku tertangkap, Tianto Asyotia lah yang menolong. Anak perempuanku ketiga itu nakal dan keras kepala tak mau mengalah pada orang, Biao Koh melanjutkan kata duanya, akulah yang merusak mereka karena sejak kecil terlalu kumanjakan. Tetapi hati budinya tidak buruk. Dia seorang gadis yang baik, berkata sampai di sini air mata wanita itu mengalir deras. Teringat sewaktu masih bersama-sama Huyan. Kunhiap agak menyangsikan komentar Biao Koh yang mengatakan bahwa puterinya nomor tiga itu seorang gadis baik. Sebenarnya dia hendak menyanggah tetapi mengingat akan kedukaan Biao Koh dia tak enak hati untuk membantah. Maka dia pun hanya mengiyakan ala kadarnya saja. Pelahan-lahan Biao Koh berhenti mengucurkan air mata, katanya pula. Hanya Ji Ah Tau yang di luar sikapnya tampak lemah lembut dan penurut tetapi hatinya ganas sekali. Ken Kong Chu, ku harap engkau jangan meragukan keteranganku ini. Engkau harus menjauhkan diri dari dia, makin jauh makin baik. Kalau tidak, lambat atau cepat kelak engkau tentu akan mati di tangannya juga. Benar dua Kunhiap tak menduga bahwa Biao Koh akan mengeluarkan ucapan begitu, sehingga dia melongo dan tak dapat berkata apa dua. Kalau Biao Koh mengatakan bahwa Huyan itu seorang darah yang baik, itu si Kunhiap walaupun enggan, masih dapat menerima. Tetapi waktu Biao Koh mencelah habis duaan pada Huy Giok yang dikatakan berhati jahat, Kunhiap benar dua menolak. Sejenak berpikir, berkatalah pemuda itu, Chiam Pua, ucapanmu terhadap Ji Shio Chia, apakah hadil? Tiba dua tangan Biao Koh yang memegang tangan Kunhiap meremas kencang sekali sehingga Kunhiap menjerit kesakitan. Biao Koh tertegun, katanya, kalau engkau tak percaya omu-oganku dan tetap menganggapnya seorang mamisia baik engkau pasti akan mati tak berkubur. Melihat waktu mengucapkan kata dua itu sepasang metu Biao Koh memancarkan sinar berkilat-kilat tajam dan sikapnya begitu seram, mau tak mau Kunhiap melonjak ketakutan. Dia tak berani membuka mulut lagi. Biao Koh menghela nafas dan lepaskan cekalannya, engkau mau bilang apa lagi? Aku hendak bertanya tentang diri Kenji Chui, kata Kunhiap. Ih, desis Biao Koh, menanyakan tentang diri ayahmu tetapi bertanya kepadaku. Kiku kerasa hati Kunhiap mendengar pertanyaan balik dari Biao Koh. Chiam Pua, katanya, engkau selalu salah faham maka izinkanlah aku memberi penjelasan. Sebenarnya aku ini bukan orang si Ken. Ngaco bentak Biao Koh, saat ini hatiku sedang gundah, jangan ngaco tak keruan. Kalau ingin bicara apa dua, lekaslah katakan. Dengan gugup Kunhiap herkata, ayahku adalah Kim Leong Kiam Hekwi Ki Hu, bukan Kenji Chui. Biao Koh serentak berpaling memandangnya dengan tajam sekali. Rupanya Kunhiap menyadari kalau persoalan itu sukar dijelaskan maka dia pun laju menyusuli kata dua, tetapi sekarang ada orang mengatakan bahwa Kenji Chui itulah ayahku yang sebenarnya. Siapa yang bilang begitu tegur Biao Koh? Pua Cheng Chai dan Ko Ansem yang sama mengatakan begitu. Aku pun juga bilang begitu, kata Biao Koh. Engkau seperti pinang di belah dua dengan ayahmu dulu. Ayo, kalau begitu, kotak Kemala yang ku berikan kepadamu dulu, engkau berikan kepada Wi. Wi siapa? Tidak, bantah Kunhiap, dia tak kenal Ciam Pua. Kotak Kemala itu dilempar ke atas pohon. Di mana pohon itu seru Biao Koh. Dengan sabarkan diri, Kunhiap menerangkan, di dalam hutan dekat rumah Margapoa. Kemungkinan sekarang masih di situ. Toa Ah tahu, seru Biao Koh kepada putri sulungnya, engkau tentunya pernah melihat kotak itu, ya kotak yang sering dua ku buat mainan itu. Lekas engkau cari. Kota itu. Tetapi ma, bantah Tianto Asyo Chia, saat ini kesehatanmu kurang baik, aku hendak menemanimu pulang. Pergi. Pergi. Pergi teriak Biao Koh, apakah engkau juga hendak ikut menambah kemarahanku? Tianto Asyo Chia tak berani berkata apa dua lagi. Setelah pamit, dia mundur berapa langkah dan terus berputar tubuh dan melesat pergi. Ken Kong Chu, kata Biao Koh kepada Kunhiap, omonganmu tadi membuatku pusing. Kiranya engkau tak tahu siapa ayah kandungmu itu. Kalau begitu sekarang kalian bakal berjumpa. Kunhiap tertawa hambar, mana mungkin kami bertemu. Sebelum aku lahir, beliau sudah meninggal. Selama itu, Biao Koh bercakap-cakap sambil berjalan. Tetapi begitu mendengar keterangan Kumhiap, serem tak berhenti dan terlongong-longong. Dia sudah mati beberapa saat kemudian baru terdengar dia berkata dengan suara hampa. Ya, sudah meninggal. Beliau mati di tangan Wi Kihu. Lagi dua Biao Koh tertegun beberapa saat. Wi siapa itu, memang aku pernah mendengar ayahmu mengatakan. Katanya saudara angkat, benar atau tidak? Benar, sahut Kunhiap, mereka dan Poa Cengcai berbahasa engkau adik. Plak, Biao Koh menampar pipinya sendiri. Oh, Allah, mengapa semua peristiwa yang malang terjadi pada sehari ini? Mengapa? Ai. Tanda petik. Tubuh wanita itu bergetar keras seperti mau rubuh. Buru dua Kunhiap menyanggapinya. Biao Koh berpaling dan menatap pemuda itu dengan lekat. Perasaannya melayang-layang jauh. Lalu apa yang engkau ingin tahu katanya beberapa jenak kemudian. Aku ingin mengetahui kisahnya semasa masih hidup. Biao Koh ayunkan langkah lagi dan Kunhiap mengikuti dari belakang. Selama itu Biao Koh hanya diam, matanya memandang jauh ke muka dan Kunhiap pun tak berani mengganggu. Setelah tiba di tengah lembah barulah Biao Koh berhenti dan berkata, mengenai kisah ayahmu waktu masih hidup, sukar untuk dari mana memulai menceritakannya. Aku tak malu mengatakan kepadamu bahwa dia adalah satu-satunya pria yang paling kucintai dalam hidupku. Kuahiyap tak mau menukas dan hanya mengiakan saja. Biao Koh tundukkan kepala lalu pelahan-lahan lanjutkan langkah. Setelah masuk ke dalam gua baru dia menghela nafas. Tetapi ayahmu tiada cinta kepadaku. Dia seorang pria romantis, setiap datang ke suatu tempat tentu meninggalkan bekas petualang asmara. Dia banyak menjatuhkan hati wanita tetapi dia tak pernah jatuh hati. Ah, peristiwa yang lampau bagaikan gumpalan awan, tak perlu kuceritakan lebih banyak lagi, katanya. Kun Hiap kecewa. Kedatangan itu hendak mencari keterangan dari Biao Koh mengenai perjalanan hidup Kenji Chiwi. Tetapi ternyata wanita itu tak mau menceritakan lebih banyak lagi. Biao Koh sedang kehilangan seorang puteri dan telah mengusir puterinya yang lain. Betapa remuk rendam hati wanita itu, Kun Hiap dapat memakluminya. Dia tak mau mendesak lagi, kecuali hanya termangu-mangu. Beberapa saat kemudian baru dia berkata, karena Chiampo tak mau memberi keterangan lagi, baiklah lain hari aku datang kemari pula. Tampak Biao Koh seperti letih sekali. Dia duduk di atas sebuah batu seraya menggerak-gerakan tangan seperti orang mengantar perpisahan. Kun Hiap memberi hormat lalu melangkah keluar. Baru tiba di mulut gua, keba dua Biao Koh berseru, apakah ayahmu benar-benar mati di tangan Wikihu dan engkau tetap menganggap Wikihu itu sebagai ayahmu? Ya, dengan suara syarat Kun Hiap menjawab. Kalau engkau tahu persoalan, lalu bagaimana tindakanmu? Entah, aku tak tahu. Jawab Kun Hiap seperti orang kehilangan faham. Wajah Biao Koh berubah gelap. Sebenarnya dia berwajah terang dan ramah-tamah. Tetapi saat itu ia berubah menjadi bengis. Mengapa tak tahu serunya tajam, soal itu sudah gamblang sekali. Wikihu telah merebut kecintaan ayahmu dan membunuh ayahmu. Ia membutakan pikiranmu karena suruh engkau mengaku ayah kepada pembunuh ayah kandungmu. Ia menipu mamamu supaya mau diperisteri. Sekarang engkau sudah tahu jelas persoalan itu masih hengkau mengatakan tidak tahu apa yang akan engkau lakukan. Apakah engkau ini seorang anak manusia? Setiap patah kata diucapkan Biao Koh dengan tajam dan pada kata dua yang terakhir meletus seperti halieintar sehingga Kun Hiap menggigil. Memang terjadi suatu pertentangan batin dalam hati pemuda itu. Bermula dia belum tahu, kemudian pelahan-lahan dia mulai mengerti bahwa Wikihu itu bukan ayah kandungnya. Tetapi dalam hati dia masih mengharap supaya hal itu jangan terjadi sungguh-sungguh. Hanya itu yang terkandung dalam hatinya. Dia tak sampai pada pemikiran seperti yang dikatakan Biao Koh tadi. Benar-benar dia tak memikirkan hal itu sampai Biao Koh dengan tajam telah memberi dampratan yang pedas. Serentak terlintaslah dalam pikirannya bahwa ayahnya memang telah dibunuh Wikihu dan selama 20 tahun mamanya telah ditipu menjadi istri pembunuh ayahnya itu. Dan dia pun menganggap pembunuh itu sebagai ayah kandungnya. Ya, benar, kesemuanya itu Wikihu lah yang telah merencanakan dan mencelakainya. Tetapi apakah yang harus dia lakukan sekarang? Kun Hiap terlongong-longong beberapa saat baru berkata, aku masih ingin menyelidikinya lagi. Tidak perlu menyelidiki lagi, teriak Biao Koh dengan bengis, mamamu belum meninggal. Kalau engkau dapat mencari dan bertanya kepadanya, segala tentu akan jelas. Kun Hiap menganggap ucapan Biao Koh itu tepat sekali. Mamanyalah yang menjadi kunci dari segala rahasia itu. Tetapi kemanakah ia hendak mencari mamanya? Dia tak tahu kemana saja mamanya telah menghilang. Pikiran Kun Hiap kacau sekali sehingga tak memperhatikan lagi apa yang diucapkan selanjutnya oleh Biao Koh. Dia berputar tubuh lalu dengan langkah terseok-seok dia tinggalkan tempat itu. Tetapi walaupun kakinya berjalan, tetapi dia tak tahu arah mana yang hendak ditujunya. Pikirannya masih...